Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satobi Berjumpa lagi di channel Boss saya Kelapa Bambuapustasal Selamat siang teman-teman semuanya Mudah-mudahan semuanya Kedah-kedah saya Dan juga dalam jaringan Allah subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman Di suasana Di sini teman-teman Ini agak mendung-mendung dikit ya teman-teman Di suasana teman-teman Di sana gimana Mudah-mudahan Cerah ya teman-teman Oke teman-teman Di depan teman-teman Ada Boss saya Kelapa Gading Orang ya teman Di sini Saya mau melakukan perawatan lagi nih teman-teman Jadi Untuk Boss saya Kelapa ini Kita jangan bosan-bosan ya Untuk merawat Boss saya Kelapa teman-teman Supaya menghasilkan Boss saya Kelapa ini Menjadi Boss saya Kelapa yang indah Dan juga enak dipandang matanya teman-teman Oke teman-teman Untuk Boss saya Kelapa saya ini Ini umurnya sudah 1 tahun 2 bulan teman-teman Nah di sini batoknya ini sebenarnya sudah lepas teman-teman Nah di sini gimana Untuk menangani Boss saya Kelapa yang Batoknya sudah lepas Supaya untuk kedepannya ini Tetap subur dan indah teman-teman ya Jadi saya mau melakukan penambahan media Karena Boss saya Kelapa ini Kalau batok Kelapanya sudah lepas Nah ini otomatis Untuk medianya ini teman-teman kita harus perhatikan ya Karena untuk mendapatkan nutrisinya Dia sudah full ya dari medianya Medianya ya Saya mau melakukan kegiatan saya Aktivitas saya Jadi Mudah-mudahan aktivitas ini Dijadikan Motivasi ya buat teman-teman semuanya Khususnya untuk para pemula ya Supaya Lebih semangat lagi membuat Boss saya Kelapa Oke teman-teman Saya mau melakukan kegiatan saya Ikuti terus videonya Oke teman-teman Seperti biasa Saya siapkan dulu pisau sayatnya ya Jadi teman-teman Pisau sayat ini harus yang steril ya teman-teman Supaya tidak ada pembusukan Waktu kita penyayatan ya teman-teman Jadi teman-teman Di sini kulit lapisnya sudah tinggi-tinggi ya teman-teman Nah di sini saya memperlihatkan Untuk batok kelapanya ya teman-teman Ini batok kelapanya sebenarnya sudah lepas teman-teman Nah ini sudah mutar seperti ini ya teman-teman Nah di sini lah Untuk bosek kelapa ini Kalau batok Sudah lepas seperti ini teman-teman Kita harus Perhatikan Di masalah media teman-teman ya Nah di sini Kemungkinan saya akan menambahkan media ya Supaya Bosek kelapa ini Tetap subur Dan bagus sih Untuk kedepannya teman-teman ya Karena Bosek kelapa ini Sudah mengandalkan Dan mendapatkan nutrisinya dari media ya teman-teman ya Jadi Medianya ini harus kita perhatikan ya Jangan sampai Kekurangan nutrisi Bosek kelapa ini Karena Kalau kekurangan nutrisi Bosek kelapa pastinya akan Beresiko ya teman-teman ya Bisa juga mati ya Oke teman-teman Sebelum saya menambahkan media Atau Melepas patok ini Saya mau Melakukan penyayatan dulu ya teman-teman Perawatannya nih Sangat rutin ya teman-teman ya Jadi Ini alhamdulillah Hasilnya Agak lumayan Kerdil ya teman-teman ya Penyayatan ini Buat teman-teman Yang baru bergabung Membuat bosek kelapa Ini teman-teman Harus lakukan ya Seminggu sekali Ini harus ya teman-teman ya Untuk di bosek kelapa ini Penyayatan wajib ya teman-teman ya Karena Kalau tidak ada penyayatan Atau telat saya teman-teman Ini bosek kelapa Pastinya Daunnya akan Tidak imbang Atau kurang bagus ya teman-teman ya Dan juga tidak enak dipandang matanya teman-teman Oke disini Saya kesat juga teman-teman ya Ini kulit tapisnya udah tinggi ya teman-teman ya Nah untuk penyayatan teman-teman Harus hati-hati ya melakukannya Masalahnya Satu Pisau saya ini sangat tajam Dan juga Teman-teman Jangan terburu-buru ya Karena Kalau terburu-buru Ya ini pastinya bosek kelapa kita ini Pasti ada Hal-hal yang Tidak kita inginkan ya teman-teman Ya contohnya Potel ya teman-teman Nah itu kan sangat disayangkan ya Kalau bosek kelapa Sampai potel ya teman-teman Pastinya Akan Memprogram ulang lagi ya teman-teman ya Atau memprogram awal lagi Nah ini kan lama jadinya teman-teman ya Ini untuk tunas yang mudah nih teman-teman Teman-teman penyayatannya Jangan sampai mendasar ya teman-teman ya Cukup setengah aja Karena Dia tunasnya Masih mudah dan juga Masih lunak Kawan potel ya teman-teman Oke teman-teman Ini penyayatan sudah selesai Sekarang Saya mau melakukan Merapikan di bonggolanya ya teman-teman Nah ini bonggolanya banyak Pelepah-pelepah Yang lama Sudah mengering ya teman-teman Ini perlu kita rapikan Supaya penampilan bosek kelapa Menjadi Bagus dan juga indah ya teman-teman Nah ini teman-teman Harus melakukannya hati-hati ya teman-teman ya Karena Pelepah yang lama Seperti ini teman-teman Apalagi sudah mengering seperti ini Ini pastinya Dia keras ya teman-teman Jadi teman-teman melakukannya dengan sabar ya Jangan sampai terburu-buru Takutnya malah tangan kita yang kena pisau ya teman-teman Selamat mengering ya teman-teman Selamat mengering ya teman-teman Saya mau coba melepas batoknya Tadi Saya agak kesulitan juga nih teman-teman ya Karena Posisinya ini Akarnya ini akar gurita ya teman-teman Jadi Disini saya akan kurangin dulu Medianya atau saya gali dulu ya teman-teman Supaya Dia punya Ves untuk Membuka Membuka batok lapanya ini Supaya ada bidang juga ya teman-teman ya Jadi saya akan gali dulu Sampingnya ini teman-teman Oke teman-teman Seperti ini teman-teman ya Ini sudah tidak ada nutrisinya teman-teman ya Sudah kosong Tidak ada Oke teman-teman Ini Jadinya seperti ini ya teman-teman Jadi Disini Medianya ini kurang ya teman-teman ya Saya akan tambahkan media ya teman-teman Harus perhatikan di medianya ya teman-teman Karena Bosek lapanya ini Kalau sudah tidak ada batonya Dia mencari nutrisinya ini Sudah mengandalkan di masalah di media ya teman-teman Jadi medianya kita harus kontrol ya Supaya Tidak kekurangan Nutrisinya Oke teman-teman Nah ini Karena batok bosek lapanya sudah tidak ada teman-teman Nah teman-teman Jangan lupa Untuk membalut di bonggolannya ini ya teman-teman Supaya tidak mengering ya Supaya bonggolan bosek lapanya ini Lembab terus ya Mudah-mudahan Bisa Merangsang pertumbuhan di akar ya teman-teman Bekas saja ya teman-teman Jadi kita balut disini teman-teman Supaya Bosek lapanya ini Bonggolannya jadi lembab terus ya Jangan lupa Harus balut ya Di bonggolannya Supaya Dia lembab Dan Terjaga ya Supaya tidak mengering Di Bonggolannya ini ya teman-teman Terus ya teman-teman Nah disitulah Ada fungsinya Yaitu Bisa Merangsang masalah di akar ya Oke Seperti ini ya Jadi supaya aman ya teman-teman Oke Saya hari video ini Salam kopi tanpa gula Dari sebuah kelapa Menjadi saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.